Ia memirsa Gubernur Kalimantan Barat, Sutar Miji menyampaikan pidato pertamanya dalam rapat peripurna dihadapan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Dalam pidatonya, Sutar Miji mendegaskan komitmen program pembangunan yang akan melakukannya 5 tahun mendatang tanpa adanya diskriminatif serta peningkatan indeks pembangunan manusia di Kalimantan Barat. Dalam pidatonya, Sutar Miji menyinggung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang rata-rata tumbuh 5,39 persen per tahun, namun tidak berimbas kepada masyarakat. Posisi IPM Kalimantan Barat yang baru mencapai 66,26 dan menempati posisi 29 dari 34 provinsi, serta beberapa hal terkait pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Sutar Miji juga menegaskan akan berlaku adil dan mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Barat bahu-membahu mewujudkan tujuan pembangunan. Pembangunan kita itu untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, Kalimantan Barat. Karena parameter secara internasional itu, kita ini sebenarnya saya mau lihat di mana kelemahannya. Karena beberapa variabel yang ada sekarang, beberapa capaian-capaian yang ada, itu tidak signifikan dengan kondisi real IPM kita. Usai memberikan pidato pertamanya sebagai Gubernur Kalimantan Barat, rapat paripurna ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Perkom Pimda Kalimantan Barat, serta TNI dan Polri. Dari Pontianak, Barlian Pasuri melaporkan.